Pendekar Kidal Jilid 18. Tak terasa rona muka kungi berubah, maklumlah betapa hebat dan sakti jurus kedua ilmu pedang larisan keluarganya ini. Tapi Jik Hwe Ibing ternyata mampu nimatahkannya hanya dengan sejurus pet hang hang ih yang sangat umum ini. Memang soalnya terletak pada bobot serta latihan jiok lan, karena inti sari dan kekuatan sesungguhnya dari jurus kedua ini belum lagi matang dan mendarah daging pada jiwanya. Sehingga kesaktian dan gerak perubahannya tidak dapat dimanfaatkan, sebaliknya Jik Hwe Ibing membekal latihan puluhan tahun. Luekangnya tinggi, menyerang dengan kekuatan terakhir lagi, sudah tentu dia lebih beruntung. Mimper oleh hasil yang diluar dugaan serta memuaskan ini, Jik Hwe Ibing tidak kepalang tanggung bertindak lagi, Sekali jejak diami lompat ke atas, kedua kaki serentak bekerja menendang secara berantai, Giyok lan kena didesaknya mundur beberapa langkah, begitu tubuh meluncur dan kaki hinggap di bumi lagi, mulut lantas tertawa panjang, lengan terkembang bagai bangau menjulang ke langit, tubuhnya meluncur melompati kepala orang banyak terus ngacir seperti kesetanan. Belum lenyap lengking tawa Jik Hwe Ibing, peki HM yang berdiri di luar gelanggang serentak ikut menjejak kaki melambung tinggi dan mengikuti langkah Jik Hwe Ibing, dia pun meluncur jauh keluar kepungan. Karena kurang waspada Giyolan terdesak mundur dua langkah, miliar kedua musuh melarikan diri, gusarnya bukan main, kontan ia menimpuk gagang pedang yang masih dipegangnya ke punggung peki HM. Lalu Mim balik badan merebut sebatang pedang dari salah seorang pelayan terus mengejar. Sementara itu Giyok J, Bwe Hoa dan Kiyok Hoa bagai burung hang terbang beramai juga ikut mengudak dengan kencang. Peki HM yang kutung lengannya kehilangan banyak darah, dia setindak lebih lambat lari daripada Jik IHwe Ibing, baru saja tubuhnya Mim lambung ke atas, mendadak dirasakannya sejalur angin kencang menerjang punggungnya, karena terapung di udara, tak mungkin dia berkelit, terpaksa pedang menyabet ke belakang. Terang, gagang pedang timpukan Giyok Lan kena disampuknya jatuh, tapi daya luncuran tubuhnya dengan sendirinya menjadi terganggu, tubuhnya terus anjlok ke bawah. Giyok Lan sudah mengejar tiba secepat angin, tahu ia berkelebat lewat di samping peki HM, mulutnya Mim mentak, kalian cegat dia, biar ku kejar bangsat Shijik itu. Baru saja peki HM anjlok turun, Bwe Hoa, Giyok Hoa dan Giyok J pun beruntun telah mengepungnya. Tahu dirinya Sukarmi loloskan diri, muka peki HM yang pucat itu jadi beringas, mulutnya Mim mentak, biar tuanmu adu jiwa dengan kalian karena nekat dan mau adu jiwa, maka gerakan pedangnya sudah tentu kuat luar biasa. Bwe Hoa berada paling depan, terasa sabetan pedang lawan Mim bawa tekanan yang dasyat, belum lagi tajam pedang menyerang tiba, hawa pedangnya yang dingin sudah merangsang badan. Lekas dia menghimpun hawa murni di pusar, sekali jejak tubuhnya lantas Mim lambung ke atas menghindari sabetan pedang musuh, lalu dari atas ia menubruk ke bawah. Jari hati peki HM, tapi gerakannya tidak menjadi kendur, tenaga dia pusatkan di tangan kanan, pedang diputar sekencang kitiran, serangan Bwe Hoa yang menukik turun di tangkisnya terus ditolak ke samping. Kiyok Hoa tertawa dingin jengeknya, masih berani Mim bandel, biar kutabas sisa lenganmu yang satu ini selarik sinar betul menapas ke pundak kanan orang. Saking murka wajah peki HM yang pucat berubah jadi merah padam, ilmu silatnya tinggi, sayang lengannya sudah buntung, betapapun tak kuasa menghadapi keroyokan tiga lawannya. Sambil menangkis dan menyampuk serabutan kakinya mundur tak teratur lagi, kelihatannya dalam beberapa gebrak saja di atak ma MPRI bertahan lagi. Sekonyong sinar kemilau berkelebat dari sebelah kanan, ternyata pedang Kiyok Hoa tiba menyelingap masuk kret, lengan baju kanannya tertusuk berlubang. Keruan peki HM semakin nekat dan kalap sambil kertak gigi dia putar pedang Mim lindungi badan, sekuat tenaga dia masih bertahan tiga empat gebrak lagi. Terdengar Bwe Hoa Mim bentak nyaring. Terang pedang lawan kena ditindih ke bawah, sigap sekali. Pedang si kembang seruni dan Giyok J sudah mengancak M tengkuk dan leharnya dari kiri, kanan. Bwe Hoa mendengus katanya, orang sipek, tidak lekas kau menyerah dan terima dibelenggu. Hampir menyala mata peki HM cuh, tiba mulutnya menyemprot riak kental ke muka Bwe Hoa, bentaknya beringas, budak busuk kalian mimpi. Dengan mudah, Bwe Hoa menyingkir ke samping, bentaknya, cari mampus kau. Pek Hoa Pangcu tiba berbangkit, teriaknya nyaring, selamatkan jiwanya. Sayang sudah terlambat sembari menghardik tadi ternyata peki HM sudah membalik pedang sendiri, terus menusuk perut sendiri, darah hitam segera munkrat dari luka di perutnya, pelahan tubuhnya pun roboh tersungkur. Hampir saja Bwe Hoa yang menyerang lalu kecipratan darah hitam itu, untung dia keburu melompat minggir, serunya sambil langkat kepala Toa Chi, dia sudah mati Kiok Hoa dan Giok J juga tarik pedang. Pek Hoa Pangcu tampak mengerut kening, katanya, sudah mati biarlah, suruh orang menguburnya. Tanda petik. Bwe Hoa mengiakan, mendadak Giok J menjerit, getah beracun, pedangnya dilumur i getah beracun, cepat sekali jasadnya telah mimbusuk. Ternyata dalam sekejap ini di mana perut peki HM terkena pedang, kulit dagingnya telah mimbusuk jadi cairan hitam yang berbau busuk. Lekas Pek Hoa Pangcu Majumi meriksa. Pikiran Lingkun Gi juga tergerak tanpa diminta ia pun mengikuti jejak Pek Hoa Pangcu. Memang tubuh peki HM dengan cepat telah berubah jadi cairan darah kental hitam, rumput di sekitar mayat pun seketika wancur. Jadi cairan, sampai tanah pun ikut berubah bentuk, maka dapatlah dibayangkan betapa ganas racun ini. Tak habis mengerti, Kun Gi lantas bertanya, apakah benar pedangnya dilumur i getah beracun? Memangnya getah racun apakah itu masa begini lihai? Pelan Pek Hoa Pangcu menjeleng kepala, katanya, aku tidak tahu, inilah rahasia Hekeliong HWE. Entah memang tidak tahu atau tidak mau menjelaskan. Tapi Kun Gi tak enak bertanya lebih lanjut. Bukan Pang kita saja yang telah mengalami tekanan oleh ganasnya getah beracun ini, tapi seluruh kaum persilatan di jagad ini pun akan mengalami petaka yang sama atau mungkin lebih mengenaskan. Kalau Ling Kongcu berhasil punahkan kadar racun getah ini boleh dikatakan telah menolong jiwa sesama umat manusia di jagad raya ini, apa yang dikatakan tak ubahnya seperti yang pernah Ling Kun Gi dengar dari mulut Cek Seng Giang. Kun Gi hanya tersenyum, katanya, Cai Hai akan bekerja sekuat tenaga. Tengah bicara, tampakah Gio Lan telah kembali. Pek Hoa Pangcu lantas tanya, dia sempat meloloskan diri. Gio Lan Mim Bungkuk, sahutnya, hamba Mim Ngejarnya sampai pinggir danau, bangsa tua itu sudah lari naik perahu. Sambil menghela nafas pelan berkata Pek Hoa Pangcu, latihan ilmu pedangnya sudah matang, umpama kau bisa mengejar dia juga sukar untuk Mim Bekuknya, mendadak dia menatap sambil menembahkan, jadi kalian tidak menemukan perahu mereka? Lok dan Li berdua suciah yang bertugas di sebelah timur laut ternyata tertutup hiatu oleh mereka, katanya dua orang yang Mim Bekuk Mirka adalah pemuda berjubah biru dan seorang laki jangkung berjubah hijau, lengan kirinya terbuat dari besi dan ilmu silat mereka amat tinggi. Itulah Dian Tiong Pek dan Hout Jiu Seru Giyok Je. Meski dia sempat lari dari tangan kita, tapi dua di antara tiga dapat kita lumpuhkan, hasil ini pun sudah cukup Mimuaskan. Jadi orang Sipek itu telah kita tawan tanya Giyok Lan. Pek Hoa Pangcu menuding ke tanah, katanya, pedangnya dilumuri getah beracun, jasadnya telah cair dan terisat ke dalam tanah. Giyok Lan Mi mandang ke tanah dengan pandangan kaget, katanya, begini lihai getah beracun ini? Walau amat beracun, kini kita telah mendatangkan lingkong cu, kukiratakan lama lagi kita akan mempunyai daya untuk memunahkannya, demikian ujar Pek Hoa Pangcu. Kun Gi tertawa katanya, jangan Pangcu mengharapkan terlalu besar terhadapku, dapatkah Chai He menemukan obat pemunahnya masih belum tentu, Chai He pun tidak begitu yakin. Pek Hoa Pangcu mengering, katanya Sambiei tersenyum manis, bukankah tadi kau bilang akan Mi bantu sekuat tenaga? Umpama Chai He kerja sekuat tenaga kan belum tentu berhasil sahut Kun Gi. Janji Kongcu pasti dapat dipercaya, ku yakin kau pasti akan bekerja sepenuh hati, ai, hidup, mati seluruh anggota Pang kami bergantung dari usaha lingkong cu saja. Sampai di sini dia berpaling kepada Giyoklan orang He Leong Hwe sudah mencari ke sini, Jik Hwe Ibing adalah salah satu tongcu mereka, setelah dia berhasil melarikan diri urusan tentu takkan berakhir sampai di sini saja, maka sejak kini sekeliling taman ini harus ditambah penjagaan, Ronda diperkuat lebih keras Giyoklan menerima perintah ini. Pek Hoa Pangcu berkata pula, Orang Hek, Leong Hwe telah melumurkan getah beracun di senjata masing, pasti mereka juga sudah melumuri senjata rahasianya, maka kita semua harus lebih hati. Merandek sekejap lalu ia menembahkan, syukurlah Ling Kongcu telah berjanji akan Mi bantu, semakin cepat diperoleh obat penawarnya tentu akan lebih baik, lekas kawantar Ling Kongcu kembali ke kamarnya, periksa lagi masih ada kekurangan apa. Untuk ini harap Ling Kongcu dapat mulai bekerja selekasnya. Kunggi menjura, katanya, Pangcu tiada pesan lain, baiklah Chai He mohon diri saja. Sambil Mi betulkan sanggulnya, tajam dan perihatin tatapan mata Pek Hoa Pangcu, katanya, semua berkat bantuan dan usaha Kongcu. Giyoklan lantas bawa Kungi kembali melalui jalan datangnya tadi, kali ini Giyoklan tetap berjalan di depan, lekuk tubuh orang yang semampai dan menggiurkan menjadikan pikiran Kungi tidak tenang, apalagi bau harum dari badan orang selalu merangsang hidungnya. Setelah tiba diserambi di pinggir gunungan palsu itu baru Giyoklan berpaling, katanya tersenyum manis, biasanya Pangcu amat dingin menghadapi orang, sikapnya yang lunak hari ini terhadap Ling Siang Kong sungguh amat istimewa. Chai He amat beruntung sekali, ajar Kungi berkelakar. Memangnya hanya pemuda segagah dan setampang Ling Siang Kong saja yang dapat menundukan dan mencairkan hati Pangcu yang kaku dan beku. Merah muka Kungi, katanya, ah, nona jangan menggoda, sambil menunduk Giyoklan jalan di depan, katanya lirih. Memangnya Kongcu masih belum merasakan? Ai, Kongcu dan Pangcu kami memang merupakan pasangan yang setimpal, sayang. Titik suaranya semakin lirih dan akhirnya tenggelam dalam tenggorokan. Sayang apa? Dia tidak meneruskan, sudah tentu Kungi R.I. Kuh untuk menanya, maka selanjutnya mereka berjalan tanpa bersuara lagi. Benak Kungi masih memikirkan ketiga jurus H.W.I. Lyong Kia M. Hoa tadi, maka tak tertahan dia bertanya, Chai He ingin mohon petunjuk suatu hal kepada nona. Apa yang ingin kau tanyakan Giyoklan menoleh? Pangkalian menggunakan P.K. Hoa, seratus kembang, menciptakan semaca M. Suatu aliran ilmu pedang tersendiri, jika dikembangkan menciptakan kuntum bunga yang berbeda seolah seratus bunga mekar bersama, entah apakah nama ilmu pedang ini juga dinamakan P.H.O.A.? Terunjuk rasa heran dan kaget dari sinar M.T.G.O.L.N., katanya, Ling Kongcu memang cerdik, hanya menyaksikan beberapa jurus lantas tahu asal usul ilmu pedang itu. Nona terlalu mimuji, soalnya Chai He pernah dengar penuturan guruku tentang aliran dan jurus ilmu pedang dari berbagai golongan di jagad ini, tapi ilmu pedang yang diperlihatkan oleh beberapa Nona tadi semuanya merupakan ciptaan tersendiri, dan lagi ceplok sinar pedang berkuntum banyaknya, serasi betul dengan perkumpulan kalian, maka dapatlah dibayangkan bahwa ilmu pedang itu pasti hasil ciptaan cakal bakal pangkalian. Giyok Lan Manggut, katanya, agaknya Ling Kongcu juga seorang ahli pedang. Terlalu tinggi penilaian Nona terhadap Chai He, memang Chai He Mimila jari beberapa jurus ilmu pedang cakar ayam, jangan dikatakan ahli. Jik Hwe Ibing yang betul ahli dalam bidang ini dengan landasan luwekang yang tinggi lagi toh juga kecundang oleh Nona, kukira Nona yang setimpal dijunjung sebagai ahli pedang. Tiada manusia di kolong langit ini yang tidak senang diumpak. Terutama perempuan, asal Carrie yang kau gunakan tepat dan sejalan dengan isi hatinya, meski hanya beberapa patah kata, seorang perempuan yang cerdik pun dapat kau buat senang hatinya. Demikian pula Giyok Lan, sudah tentu dia juga senang disanjung puji. Apalagi yang dihadapinya sekarang adalah Ling Kung Gi, pemuda gagah ganteng yang romantis ini. Bola Matu Giyok Lan Mi mancarkan cahaya aneh, katanya sambil tertawa, kau pandai berbicara. Kun Gi hanya tersenyum, katanya pula, ilmu pedang yang tadi digunakan Bwe Hoa dan Lan Hoa untuk melukai kedua orang itu agaknya merupakan jurus aneh yang berlainan, kurasa bukan jurus serangan yang ada di dalam Pek Hoa Kia M Hoat itu. M, Giyok Lan Mi Muji, pandangan Kongcu memang tajam, jurus ini memang bukan terdiri dari rangkaian Pek Hoa Kia M Hoat. Lalu jurus ilmu pedang apa begitu lincah, sakti laksana naga mim perlihatkan diri di atas mega, sehingga orang sukar meraba ekornya. Tiba Giyok Lan Mi balik, tanyanya sambil menatap tajam, Ling Kongcu kenal jurus ilmu pedang itu. Kun Gi mengheleng, katanya, kalau Chai Ha kenal ilmu pedang ini, buat apa harus tanya kepada Nona? Giyok Lan menghelah napas panjang, katanya, Mi Mang Kongcu tidak malu sebagai seorang ahli pedang, jurus ilmu pedang itu memang tepat seperti apa yang kau katakan. Kun Gi pura bingung, tanyanya, kata apa yang tepat ku katakan? Jurus itu memang bernama Sin Leong Jut Hun, naga muncul dari mega. Kini terbukti bahwa ilmu pedang yang mereka mainkan betul adalah Sin Leong Jut Hun seperti dugaan Ling Kun Gi, tapi dia hanya tersenyum saja, katanya, Chai Ha hanya melihat Karen Nona tadi waktu nimainkan ilmu pedang itu selincah naga di atas mega, tak kira bahwa jurus pedang itu memang bernama Sin Leong Jut Hun, tentunya ilmu pedang ini juga ciptaan pangkalian. Giok Lan seperti tersentak sadar, katanya, itulah ilmu pedang pelindung pangkami, untuk apa Kong Chu tanya hal ini. Sepuluh tahun Chai Ha berlatih pedang, selamanya belum pernah Mi lihat ilmu pedang seaneh dan begitu dikdaya, karena ketarik adalah jamat kalau ingin tahu lebih jelas. Seperti tertawa tapi tidak tertawa Giolan Mi mandangnya, katanya sambil mencibir, ketarik apa segala, yang jelas kau ingin tahu asal usul ilmu pedang ini bukan? Bagi orang lain, hal ini hanya merupakan impian belaka, tapi bila Ling Kong Chu ada maksud, kukira tidak sukar titik. Tanda petik. Mendadak dia berhenti bicara sampai di sini. Sudah tentu Kun Gi ingin tahu asal usul ketiga jurus ilmu pedang itu, tanyanya, tidak sukar bagaimana? Giok Lan tertawa penuh arti, katanya, asal Ling Kong Chu sudah jadi anggota pangkami dan menjadi huma, suami pangcu, dan bertanggung jawab menjaga keselamatan pangcu, kawakan Mi memperoleh hak untuk Mi MPL ajari ketiga jurus ilmu pedang pelindung pang itu. Tanpa terasa mereka sudah berada di pekarangan tengah terus menuju ke deretan rumah di sebelah kiri. Sinih yang bertugas di bilangan ini segera keluar menyambut. Kata Giok Lan Ling Kong Chu adalah tamu agung pangkita, berilah hormat kepadanya. Sambil tertawa Kun Gi mendahului buka suara nonasin ih tidak usah banyak adat, masa kau tidak mengena LKU suaranya dibikin serak hingga mirip logat siam liong cu bun hoa. Terbeliak mati Sinih, serunya, kau adalah Cuceng Chu. Giok Lan iringi Kun Gi masuk ke kamar tamu, lalu menuding kamar sebelah kiri, katanya, itulah kamar buku yang disediakan untuk Ling Kong Chu. Lekas Sinih lari ke depan Mi membuka daun pintu yang bercat merah. Silakan, kata Giok Lan, Kun Gi tidak sungkan lagi, segera ia beranjak masuk. Kamar buku ini amat besar dan panjang, tepat di tengah terdapat sebuah pintu bulan sabit, sehingga kamar panjang ini dipetak jadi dua. Kamar depan bagian selatan sana ada jendela berkaca yang bertutup kain sari bersulam indah, di luar jendela adalah taman bunga, di bawah jendela terdapat meja buku, di kanan kirinya terdapat rak buku, setiap petak penuh berisi buku, semua diatur begitu rapi, di sekitar meja terdapat empat buah kursi. Kamar belakang mepet dinding utara terdapat sebuah almari bersusun, sekali pandang lantas ketahuan almari ini sengaja dibuat khusus untuk menyelidiki getah beracun itu, di atas almari banyak terdapat laci, pada setiap laci di tempel kertas merah yang bertuliskan nama obat yang disimpan di dalam laci itu. Di pinggir kiri almari ada sebuah pintu kecil, hanya di belakang masih ada sebuah ruangan lain. Menuding amari itu Giyoklan menerangkan, obat dalam laci itu berjumlah tujuh macam, semua adalah obatan yang pernah Kongcu gunakan waktu menawarkan getah beracun di kot sin sanceng, kecuali itu bila Kongcu masih mimerlukan obat lainnya boleh memberi pesan kepada sin ih, segera akan didapatkan, lalu dia menuding pintu kecil itu, di kamar itulah untuk menggodok obat, Kongcu boleh menyuruh sin ih atau bila perlu juga boleh menggodok sendiri. Kun gi ikut mi langkah masuk kamar kecil ini berbentuk lonjong, semua peralatan untuk meracik dan menggodok obat sudah lengkap tersedia di sini, setelah mengadakan pemeriksaan ala kadarnya, Giyoklan berkata pula, ada kekurangan apa di sini, atau mimerlukan apa saja, Kongcu boleh minta kepada sin ih. Kun gi manggut, katanya, begini rapi persiapan nona, ku kira sudah cukup, sampai di sini mendadak ia menembahkan tapi masih harus disediakan air. Giyoklan tersenyum, dia menuju ke ujung sana, mim buka sebuah pintu, di luar ternyata adalah serambi yang menuju ke pekarangan. Belakang, di serambi, berjajar tiga gentong air, semuanya bertutup papan kayu bundar. Menudin ketiga gentong air, Giyoklan menerangkan pula, inilah tiga gentong air, gentong pertama berisi air gunung, gentong kedua berisi air sumber, gentong ketiga beri air sungai, sudah kupesan setiap hari mereka harus mengganti air sekali. Nona memang pandai bekerja, begini rapi persiapannya, puji kun gi. Mereka keluar dari kamar kecil itu kembali ke kamar buku. Giyoklan mim bungkuk mim buka pintu amari bagian bawah, dengan kedua tangan dia mengeluarkan sebuah buli terbuat dari porselen, katanya dengan sikap serius, inilah getah beracun yang kita peroleh dari hak liong HWE, harap lingkong cu berhasil mimper oleh obat penawarnya bagi pang kita, kami semua akan bersyukur dan berterima kasih. Silakan Nona mengembalikannya ke dalam almari, bila diperlukan Chai Hei akan mengambilnya, Chai Hei sudah janji kepada pang cu, tentu akan bekerja sekuat tenaga. Setelah menyimpan buli itu, Giyoklan berdiri sambil mim betulkan rambut yang terurai, katanya tertawa, semoga kong cu berhasil secepatnya, lalu dia mim beri hormat dan menembahkan, Ling kong cu, aku masih ada urusan, moho en pamit. Sebentar Nona, kata Kun Gi, ada sebuah hal mohon Nona suka mim beri petunjuk. Masa mim beri petunjuk segala, Ling kong cu ada urusan apa Chai Hei tinggal di sini, apakah diperbolehkan jalan keluar? Berkedip metu Giyoklan, sesaat ga memandang Kun Gi, hatinya tampak ragu, tapi segera dia berkata sambil tertawa, Ling kong cu adalah tamu agung, seharusnya boleh bebas mau pergi kemana, cuma kong cu baru datang, belum tahu seluk-beluk di sini, anggota pang kita semua perempuan, hanya pekarangan tengah ini saja. Tempat istirahat kong cu, jadi hanya kong cu saja seorang laki yang berada di sini, kalau tiada orang yang menunjukkan jalan ku kira kurang leluasa. Memang hal ini beralasan, sesuai dengan nama perkumpulan, sudah tentu seluruh anggota Pek Ho Apang adalah perempuan atau gadis, seorang laki asing jika tanpa pengiring memang kurang leluasa bergerak di tempat ini. Tapi secara tidak langsung hal ini berarti dirinya ditahan atau disekap dalam pekarangan luas ini? Kalau tidak leluasa ya sudah, Cai He hanya bertanya sambil lalu, ujar kun gi. Gio Klan menetpekur sebentar, katanya kemudian begini saja, biarlah hal ini ku bicarakan dulu dengan pang cu, di belakang sana kita masih ada sebuah tamen, kalau kong cu habis bekerja, boleh jalan di tamen itu, cuma hal ini harus mendapat persetujuan pang cu. Ku kira tidak usahlah bikin repot kau saja. Tidak, hal ini memang belum terpikir sebelumnya olahku, anggaplah kecerobohanku, kini kong cu telah mengusulkan, tentu akan kulaporkan kepada pang cu, sebagai tamu agung yang bekerja bagi kepentingan kita semua, mana boleh setiap hari menyekap diri di kamar kerja miluh lu, habis bicara lekas dia beranjak keluar. Setelah orang pergi ling kun gi mondar mandir dalam kamar sambil menggendong tangan melihat buku di atas rak, akhirnya dia duduk di kursi malas di bawah jendela sana. Sini cepat mengambil teh serta diantar ke depan kun gi, ling kong cu silakan minum. Ah, cai hai sampai lupa kalau nona masih berada di sini, seru kun gi. Tiada yang perlu kau kerjakan lagi di sini, boleh nona keluar saja. Cong kuan ada pesan, kong cu perlu bekerja seorang diri, hamba dilarang mengganggu, tapi hamba ditugaskan di sini meladeni keperluan kong cu, apapun keinginan kong cu harus kusediakan. Baiklah hamba akan tunggu di luar saja, sekali panggil hamba pasti mendengar, lalu sin ih mi ngundurkan diri. Ling kun gi angkat cangkir dan menghirup, nyaseteguk sambit mi megangi cangkir, dia menengadah mengawasi langit, pikirannya risau, ia rada bingung juga, tak tahu langkah apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Waktu dirinya diselundup keluar oleh giok je, ia mandah saja, hanya satu tujuan ingin mencari jejak ibunya karena waktu itu diketahuinya selain kot sin san cheng, ternyata ada pula suatu serikat rahasia lain yang menghendaki dirinya. Dikut sin san cheng dia gagal mendapatkan ibunya, sudah tentu dia ingin melihat serikat rahasia apakah yang hendak mi memperalat dirinya. Maka kun gi akhirnya berada di Pek Hoa Pang ini. Pek Hoa Pang memang suatu kumpulan gadis yang serba rahasia, tapi dia yakin bahwa ibunya yang bilang pasti tiada sangkut pautnya dengan Pek Hoa Pang. Malah Pek Hoa Pang cu berjanji akan bantu dirinya mencari jejak beliau. Kini setelah diketahui bahwa ibunya tak berada di sini, sepantasnya dia harus segera berlalu, tapi dua persoalan justru terpampang di hadapannya, tak mungkin untuk ditinggal pergi begini saja. Soal pertama sudah tentu menyangkut geletah beracun. Semua dia hanya tahu bahwa kut sin san cheng amat getol menginginkan obat penawar getah beracun, kini sudah jelas bahwa kut sin san cheng hanyalah merupakan salah satu cabang kerja dari Hekliong HWE, sedang getah beracun sebetulnya milik Hekliong HWE. Dan Hekliong HWE belum mempunyai obat penawarnya. Dari pembicaraan Jik HWE Ibing dapat ditarik kesimpulan bahwa Pek Hoa Pang dan Hekliong HWE belum pernah bentrok atau berselisih, lalu kenapa pihak Pek Hoa Pang juga ingin selekasnya mimper oleh obat penawar getah beracun. Sebetulnya barang apakah getah beracun itu? Apapula tujuan dan musliat yang tersembunyi di balik semua ini? Saem Pai Pek Hoa Pang dan Hekliong HWE seakan berlomba untuk mendapatkan obat penawar itu? Soal kedua adalah mengenai ketiga jurus ilmu pedang, yaitu HWE Ilyong Saem Kyaem. Terang gamblang ibunya pernah menjelaskan bahwa HWE Ilyong Saem Kyaem adalah warisan keluarganya. Kalau warisan keluarga sudah tentu merupakan ilmu rahasia pula. Kenapa Pek Hoa Pang juga memiliki ketiga jurus ilmu pedang ini? Malah dijadikan ilmu pelindung pang mereka? Maka timbulah dua pertanyaan, Pek Hoa Pangkah yang mencuri belajar dari keluarganya? Atau keluarganya yang mendapat ajaran ketiga jurus ilmu pedang itu dari Pek Hoa Pang? Dari ketiga jurus ilmu pedang ini kungi dapat menarik kesimpulan, Mungkinkah ibunya punya hubungan dengan Pek Hoa Pang? Dari seng ibu dia lantas teringat kepada seng ayah, Sebesar ini dirinya belum pernah melihat wajah ayahnya sendiri, Malah ibunya tidak pernah bicara soal ayah dengan dirinya. Kalau betul ilmu pedang itu warisan keluarga, Tentu warisan dari ayahnya, Jadi ayahnya yang ada sangkut paut dengan Pek Hoa Pang? Pikirannya timbul tenggelam, kalut dan semakin ruwet, Cangkir diangkat dan kembali dia menghirup seteguk. Ternyata teh dalam cangkir sudah dingin, Teh dingin ini membuat pikirannya yang gundah pelan mulai tenang kembali. Suhu pernah berpesan, Menghadapi urusan harus berpikir dengan kepala dingin, Maka dia lantas berpikir pula mengenai soal pertama getah beracun, Seharusnya Pek Hoa Pang Chu tahu, Tapi agaknya nona itu tidak suka banyak bicara. Soal kedua HWL Yong Sem Kia M, Kalau ilmu pedang ini dianggap pelindung Pek Hoa Pang, Tentu nona itu juga tahu asal-usulnya, Hanya kedua persoalan ini saja yang ingin diketahuinya Dan kunci kedua persoalan ini terletak pada diri Pek Hoa Pang Chu. Cuaca sudah mulai gelap. Kungi masih duduk termenung. Karena mendapat pesan congkoan dilarang mengganggu Ling Kong Chu, Maka secara diam Sin Ih menyalakan pelita di ruang kecil. Hidangan sudah diantar, Maka Sin Ih lantas menyiapkan meja makan di kamar sebelah pula, Tapi ditunggu sekian lamanya Ling Kun Gi masih tenggelam dalam pikirannya, Padahal hidangan sudah dingin, Maka secara diam pula Sin Ih beranjak ke pintu mengawasi Ling Kun Gi Serta Mim manggil dengan suara lirih, Ling Kong Chu, sudah saatnya makan malah M. Oh, Kun Gi tersentak sadar, Lekas dia berdiri, Katanya tertawa geli, Begini cepat, Tahu hari sudah petang, Ia lantas ikut ke kamar makan. Sin Ih tarik kursi Mim persilakan Kun Gi duduk mengambil poci Serta mengisi cangkir dengan arak. Lalu menyiduk semangkoka nasi bagi Kun Gi. Kun Gi diam saja Mim biarkan orang meladeni, Katanya kemudian dengan tersenyum, Nona agaknya serba pandai. Usia Sin Ih baru belasan tahun, Gadis yang sedang mekar, Keruan mukanya menjadi merah diawasi sedemikian rupa, Wajah terasa panas, Kepalanya tertunduk dan tak berani bersuara. Kun Gi menjadi geli, Tapi dia tidak hiraukan orang lagi, Segera dia sikat seluruh hidangan yang diperuntukkan dirinya. Setelah Mim bereskan mangkuk piring Sin Ih menyuguh secangkir teh pula ke dalam kamar, Ling Kun Gi lantas berkata, Nona boleh istirahat saja. Malam ini Sin Ih tidak berani lagi bantu Kun Gi menanggalkan jubah dan ganti pakaian segala, Demi mendengar perkataan Kun Gi itu tersipu dia mengundurkan diri. Kira kentongan pertama, Kamar Kun Gi sudah gelap tapi dia tidak lantas naik ranjang, Ia atur bantal guling yang ditutup selimut hingga menyerupai bentuk tubuh manusia. Lalu secara diam dia buka jendela serta melompat keluar, Dari luar dia tutup pula jendela pelan, Sesosok bayangan lantas melambung tinggi ke udara, Begitu cepat laksana segulung asap yang tertiup angin lalu, Melayang ke belakang. Inilah hasil pemikiran Kun Gi sebelum makan tadi, Rahasia getah beracun dan HW Ilyongsa M. Kiam tentu diketahui oleh Pek Hoa Pangcu, Tapi orang agaknya tidak mau banyak bicara, terpaksa. Dirinya harus menyelidiki secara diam, Oleh karena itulah tadi dia berkeputusan malah M ini juga akan beraksi. Menyelidiki rahasia orang lain sebetulnya merupakan pantangan bagi kaum persilatan, Tapi lantaran berkepandaian tinggi dan yalipun besar, Dia beranggapan asal dirinya berlaku hati, Tentu jejaknya tidak akan konangan oleh orang Pek Hoa Pang. Taman keluarga Hoa yang besar dan luas ini merupakan markas pusat yang amat penting artinya bagi Pek Hoa Pang. Karena huru harata di siang, maka penjagaan malah M ini jauh lebih keras, Pada setiap tempat gelap di sudut taman pasti ada pos penjagaan yang diatur sedemikian rupa, Sampai pun pada setiap wuungan, setiap jendela pada setiap leteng juga ada orang berjaga dan mengawasi. Sudah tentu semua petugasnya adalah gadis Reh Maja. Sebetulnya tidak sedikit pula jumlah Hau Hoa Suciya di dalam Pek Hoa Pang, Umpama Liokian Laem dan lain, Semuanya adalah kaum pria, Maka mereka tidak berada dalam lingkungan taman luas ini. Jika benar taman keluarga Hoa ini berada di tengah Foa Yang O, Maka tugas Hau Hoa Suciya itu pasti berada di luar, Umpamanya meronda di perairan atau di pesisir. Karena siang tadi kungi pernah kemari, jalan sudah apal, Dengan mengembangkan Tianliong S.I.A.P.Kong S.I.N.H.O.A.D. Umpama dia berkelebat di depan para petugas yang cantik jelita itu, Mungkin mereka pun mengira pandangan mereka sendiri yang kabur. Di atas loteng Sian Jun Koan, sinar pelita tampak masih menyorot keluar. Tanpa banyak pikir kungi mi luncur ke sana, Pertama dia mencari batu loncatan pada sepucuk pohon besar, Meminja emaling bayangan pohon yang berdaun lebat, Dia mendekam serta pasang metemim perhatikan ke atas loteng. Sinar lampu menyorot di kamar pertama di sebelah kiri, Tempat di mana kungi sembunyi kebetulan berjarak kira tujuh tumbak dari loteng. Melihat pajangan yang ada di kamar itu, Dia yakin pastilah kamar tidur yang didiami tekoa pangcu. Jendela di sebelah selatan tampak masih terbuka, Sinar lampu justru menyorot keluar dari sini, Cuma teraling oleh kain gordin yang terbuat dari kain sari kuning Sehingga seperti berkabut selapis asap kuning. Pekhoa pangcu dan giyoklan tampak duduk berhadapan di sebuah meja bulat kecil, Gerak-gerik mereka menunjukkan sedang mi imbicarakan sesuatu persoalan, Jarak cukup jauh, maka tidak terdengar suara percakapan mereka. Pekhoa pangcu kini mengenakan gaun merah baju kuning, Rambut panjang terurai diikat benang merah, Gerak-geriknya halus, sikapnya anggun berwibawa, Potongan tubuhnya begitu indah mimpesona, Tapi mukanya tetap mengenakan kedok. Sebetulnya wajah berkedok itu pun cantik jelita, Cuma usianya kelihatan lebih tua dari umur sesungguhnya sehingga teidak seayu wajah aslinya. Giyoklan tetap memakai pakaian serba putih, Pandangan pertama akan menimbulkan kesan keagungan dan kesucian dirinya, Sudah tentu tak lepas dari rasa sederhana. Teraling kain sari mengawasi seng jelita tak ubahnya seperti berada di dalam kabut mengawasi bunga, Tapi tujuan lingkun gi kemari bukan untuk mengintip gerak-gerik nona cantik. Tujuannya adalah menyelidiki rahasia getah beracun dan asal usul HW Ilyong Sem Kya M, Maka dia merasa perlu mencuridangar percakapan Pek Hoa Pangcu dan Giyoklan. Tarafil musilatnya memang tinggi sehingga keberaniannya pun luar biasa, Dengan tajam diperiksa sekelilingnya, Tiba ia meloncat mumbul meninggalkan pucuk pohon dan menubruk ke arah loteng. Betapa cepat gerakan tubuhnya, Dengan lincah dan enteng diami lompat ke huwungan rumah, Sekali tutul lagi, Dengan jumpalitan tubuhnya lantas hinggap diseram di sebelah timur. Tempat itu kebetulan adalah pengkolan jalan, Sinar lampu tidak menyorot ke sini, Maka tempatnya jauh lebih gelap. Ringan dan sebat sekali tubuh kungi berputar terus merunduk ke jendela sebelah timur, Didapatinya jendela tidak tertutup letak kamar di ujung sebelah timur, Jadi hanya terpaut satu kamar dengan kamar tidur Pek Hoa Pangcu yang sedang bicara dengan Giyoklan. Dari pucuk pohon tadi kungi sudah mimer iksa dengan teliti, Dengan enteng ia menerobos masuk dan hinggap di dalam kamar tanpa bersuara. Pada saat dia mendorong jendela dan berkelebat masuk itu hidungnya berbareng di rangsang bau harum, Sekali mencium bau harum ini kungi lantas tahu bau harum ini mirip dengan wangian yang pernah terendus dari badan Pek Hoa Pangcu. Dengan rasa kaget sigap sekali kungi berkisar ke samping sambil bersiaga, Di akhirnya Pek Hoa Pangcu sudah siap menunggu kedatangannya, Tapi setelah berdiri tegak dan mengamati sekelilingnya, baru dia sadar bahwa dirinya terlalu takut akan bayangan sendiri. Agaknya kamar inilah kamar tidur Pek Hoa Pangcu, demikian batin kungi. Sejenak dia mimer iksa keadaan kamar ini, lalu merunduk ke dinding barat dan bergerak ke arah pintu. Itulah pintu berbentuk bulan, sisi kanan-kiri terdapat kerai yang tersingkap dan tergantol besi mengkilap, Sebelah luarnya tertutup jalur manik yang direnteng benang besar. Dari tempat gelap ini dengan jelas dia dapat mengawasi keadaan di luar, malah dia bisa sembunyi di belakang kerai yang tersingkap itu. Maka didengarnya suara Pek Hoa Pangcu sedang berkata, Kukira apa yang dikatakannya tidak bohong. Tergerak hati kungi, batinnya, agaknya diriku yang menjadi topik pembicaraan mereka. Terdengar gioklan berkata, jadi maksud Pangcu kita harus memberi perintah kepada para saudara yang tersebar luas itu untuk bantu mencari jejak ibunya yang hilang. Tujuannya memang hanya mencari ibunya, dia berjanji akan membantu kita menemukan obat penawar getah beracun, Betapa besar arti dan pentingnya bantuan ini, kalau kita bantu dia menemukan ibunya juga setimpa L. Pangcu percaya kalau dia betul dapat menemukan obat penawar getah beracun. Seharusnya tidak pantas kita curiga dalam hal ini, laporan giokje sudah jelas, Bukankah dia sudah menemukan penawar getah di kolsin sanceng? Betul, cuma hamba merasa dia terlalu muda, Coba pikir, betapa luas pengalaman Tong Tianjong, unit Kiyo dan Lok San Tai Su, Mereka toh sia setelah bekerja tiga bulan, padahal usia lingkong cukup kira baru lekuran tahun? Jangan kau menilai demikian, bahwa getah semangkuk telah diabikin jadi air jernihkan sudah terbukti. Tapi hamba kira bukan dia yang berhasil menawarkan getah beracun itu. Bukan dia yang menawarkan getah beracun seru pekhoa pangcu kaget dan heran, maksud saem moai. Hamba kira dia membuat sesuatu obat yang khusus dapat menawarkan segala macam racun, adalah jamak bagi setiap insan persilatan selalu mim bekal obatan macam ini, mungkin secara kebetulan obat yang dibawanya itu bisa menawarkan getah beracun. Memang tidak malu Giyoklan diangkat menjadi congkoan pekhoa pang, pandangan dan pendapatnya memang cermat dan lebih mengenah sasaran daripada orang lain. Pekhoa pangcu manggut, ujarnya, betul, kulihat sorot matanya amat tajam, hakikatnya tidak mirip seorang yang terkena racun pembuyarlwekang, kalau dia selalu bawa obat penawar racun, maka racun pembuyarlwekang itu pun tentu sudah punah dari tubuhnya, sampai di sini tiba dia menepuk meja sambil tertawa. Katanya, ya, pasti begitu, waktu Giyokje dicegat orang Heliong Hwe di tengah sungai, katanya ditolong seorang berkedok yang mengalahkan Diantiong Pit dan begundalnya, hari ini setelah Mie lihat dia lantas timbul rekaan dalam benaku bahwa orang berkedok itu pasti dia. Pada saat itulah, di luar sana seorang pelayan bersuara lantang, hamba Mei nyambut kedatangan Ho Pangcu. Mendengar yang datang adalah Ho Pangcu atau wakil Pangcu Pek Hoa Pang, cepat kungi sedikit menyingkap kerai dan mengintip keluar. Segera Pek Hoa Pangcu angkat kepala dan berseru, apakah Ji Moai yang datang? Tampak kerai tersingkap muncullah seorang gadis remaja berbaju kuning ketat, langsung ia menjurah kepada Pek Hoa Pangcu, katanya, Siao Moai ini beri hormat kepada Toa Chi, lalu ia tanggalkan mantel serta mencopot cadar kuning yang menutup mukanya. Kini kungi dapat melihat jelas. Usia gadis ini sebaya dengan Pek Hoa Pangcu, wajahnya berbentuk kuaci, alisnya mi lengkung laksana bulan sabit, dagunya laksana lebah bergantung, matanya jeli seperti bintang kejora, pinggangnya remping diikat sabuk kain merah, di mana terselip sebatang pedang bersarung kulit ikan cucut, sepatunya kulit hitam tinggi, kelihatannya gagah dan angker, itulah seorang gadis yang sudah terlatih dan gemblengan. Ternyata dia tidak mengenakan kedok. Silakan duduk Ji Moai, kata Pek Hoa Pangcu. Sementara itu Giyoklan berdiri menyambut, katanya sambil menjurah kepada gadis baju kuning, hamba mi beri hormat kepada Hoa Pangcu. Gadis baju kuning mengangguk, katanya tersenyum, Saem Moai juga ada di sini, sesama saudara sendiri buat apasungkan wajahnya kelihatan berseritawa, tapi sedikit pun tidak kentara rasa. Simpatik pada nada bicaranya. Dia duduk pada kursi sebelah kiri Pek Hoa Pangcu, lalu berkada pula, Saem Moai betul cerdik pandai mi lebih orang lain, Tai Siang, Junjungan Maha Tinggi, menyerahkan jabatan Congkoan pada Mu Mi Ma Engge sangat tepat. Tiba tergerak pikiran kungi, jadi jabatan Congkoan ini diperoleh dari Tai Siang, bukan diangkat langsung oleh Pek Hoa Pangcu, jadi masih ada lagi Tai Siang Pangcu. Memangnya gadis remaja yang cantik molek bukan saja berkepandaian tinggi, malah beranimi bentuk serikat segala, sudah tentu semuanya hasil direkan seseorang dan orang itu pasti adalah Tai Siang Pangcu yang dimaksudkan itu. Setelah gadis baju kuning duduk barulah Gioklan ikut duduk katanya, justru karena Tai Siang yang menyerahkan jabatan ini padaku, maka sedikit pun aku tidak berani liani dalam menjalankan tugas. Pek Hoa Pangcu menyela, tengah malah embegini Ji Moai kemari, entah ada petunjuk apa dari Tai Siang. Tai Siang mendapat kabar bahwa orang Hek Liyong HWF telah menimbulkan onar di sini, beliau amat marah, bahwa markas pusat Pek Hoa Pang sampai dikunjungi orang luar, menimbulkan huru-hara lagi, jelas ini merupakan kecerobohan kita, lebih celaka, musuh masih mi loloskan diri lagi. Mimang hamba yang tidak becus, kata Gioklan. Kami terima kenyataan ini, soalnya penyaturan berkepandayan tinggi, beruntung dua di antara tiga musuh dapat kita bunuh, kata Pek Hoa Pangcu. Dengan kedua tangan mi betulkan letak rambutnya, gadis baju kuning berkata sambil miringkan kepala ke arah Pek Hoa Pangcu, letak tempat kita dikelilingi air, orang kita juga meronda di atas air, umpamat tumbuh sayap juga musuh takkan mungkin lolos, memangnya setelah menemukan jejak musuh lalu kita teidak suruhan orang menggeledah perairan. Begitu tahu ada orang luar menyelundup ke mohli lantas ku perintahkan orang mengadakan razia, ternyata Ue Liyong Tongcu dari Hak Liyong Hwe yang bernama Jik Hwe Ibing cukup cerdik, dia tinggalkan dua pembantu di atas perahu, kedua orang itu adalah di Antiong Pek dan Houtijiu, Liyok dan Li berdua suciah yang bertugas di sana tertutup oleh Mir Kamalah. Thais yang suruh Siaw Moai kemari untuk mim meriksa peristiwa ini, Liyok dan Li berdua suciah tidak menunaikan tugas dengan semestinya, cukup setimpal dicurigai ada berkomplot dengan musuh, memangnya Pek Hoa Pang kita boleh mim biarkan orang luar keluar masuk di markas besar ini dengan sesukanya? Pek Hoa Pangcu menghela nafas, Katanya kemudian, bicara soal ilmu silat memang sulit dibedakan, terang kepandaian Liyok dan Li berdua suciah memang terpaut jauh dengan musuh sehingga dengan mudah kena dibekuk musuh, semua kesalahan tak boleh dijatuhkan ke pundak mereka. Gadis baju kuning cekikikan, katanya, biasanya Toa Chi memang bijaksana, masa engkau tidak pernah menduga, bukan mustahil mereka berdua yang sengaja menolong orang Shijik itu meloloskan diri. Itu tak mungkin, Liyok dan Li amat setia mungkin mim biarkan musuh lolos, kata Pek Hoa Pangcu tegas. Kembali baju kuning cekikikan, katanya, umpama betul Mirka biasanya setia dan kerja keras, kenyataan bahwa orang Shijik dibiarkan lolos, kalau yang satu ini tidak dihukum untuk peringatan kepada yang lain, selanjutnya siapa saja boleh menggunakan alasan yang sama untuk mim bebaskan musuh, demi menegakkan undang pang kita, maka pantas kalau kedua orang ini dihukum mati waktu mengucapkan kata mati wajahnya tampak diliputi hawa nafsu mim bunuh. Pek Hoa Pangcu tertawa-tawa, katanya, seolah Jimo Aimi bela undang setegak gunung, sedikit lantas mim bunuh. Umpama betul Yok dan Li tidak menunaikan tugas semestinya, dosanya belum setimpal dihukum mati. Inilah yang dienemakan bunuh yang dua ini untuk peringatan bagi yang lain, Siau Moai sudah hukum mati Mirka, kata gadis baju kuning. Jimo Aimi telah bunuh mereka seru Pek Hoa Pangcu kaget. Gadis baju kuning tertawa lebar, katanya, itulah maksud Tai Siang, para Hoa Hoat Sucia ini sudah biasa makan kenyang kerja malasan, sudah biasa hidup senang, maka perlu diberi peringatan supaya selaluan apada dan hati setiap menjalankan tugas. Pek Hoa Pangcu tampak serba kikuk, katanya kemudian sambil manggut, Tai Siang memang bijaksana, tindakan demikian memang tepat. Tai Siang juga bilang, Toa Chi memang cocok menjadi Pangcu pada waktu damai, kalau jah men kalut dan perlu menggunakan tindakan keras, maka harus pakai kera keja em, oleh karena itu Toa Chi selalu menjadi orang baik, dan biarlah Siau Moai jadi orang jahat. Sampai di sini tiba dia angkat kepala dan bertanya, Oh, ya, orang yang menyarucu Bun Hoa itu sudah berada di tempat kita, Tai Siang amat perhatikan obat penawar getah beracun itu, apalagi setelah orang He Liyong HWM mencari setori kemohri maka obat penawar harus diusahakan secepatnya, sebetulnya dia yakin tidak akan menemukan obat itu. Kami sudah bekerja sesuai petunjuk Tai Siang, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, nama asli orang ini adalah Ling Kun Gi, menurut laporan Giok Je, dia sudah berhasil mengubah getah beracun jadi air bening, pagi tadi aku pun sudah bicara sama dia supaya secepatnya bekerja, maka boleh Ji Moai sampaikan semua ini kepada Tai Siang supaya beliau berlega hati. Agaknya dia tidak berani berterus terang kepada Tai Siang, maka semua persoalan yang menyangkut diri Ling Kun Gi tidak diajelaskan seluruhnya. Tai Siang suruh Siao Moai Mei nyampaikan perintahnya kepada Toa Chi, dalam jangka tiga hari, dia harus sudah berhasil menyelesaikan tugasnya demikian kata si gadis baju kuning. Apa seru Pek Hoa Pangcu bergidik, dalam tiga hari harus menunaikan tugas? Bagaimana, gadis baju kuning cekikan? Tiga hari masih belum cukup, di Kot Sin San Ceng, dia sudah berhasil di situ, cukup dia meracik obatnya sekali lagi, kukira sehari juga sudah bisa selesai. Tiga hari mungkin tidak bisa, Ling Kun Gi bilang, secara tidak sengaja dia berhasil punahkan getah beracun jadi air bening, untuk benar menemukan racikan obatnya yang tulen, mungkin mimerlukan tenaga dan pikirannya pula, jadi harus diusahakan kembali dari permulaan, hal ini tidak boleh didesak, apalagi harus buru, nanti, kalau Ji Moai pulang bolahlah kau mohon kepada Tai Siang agar suka undurkan lagi batas waktunya beberapa hari? Gioklan menimbrung, Demikianlah, Ling Kun Gi juga berjanji akan bekerja sekuat tenaga untuk menemukan obat itu, hasil permulaan sudah dicapai, asal Tai Siang Sudi Mi memberi kelonggaran beberapa hari, pasti hasilnya akan jauh lebih Mi muaskan. Wah, kira kalian bicara, To'achi dan Sa'em Moai, seolah akulah yang Mi mutuskan waktu tiga hari ini, kalian kan tahu juga, setiap perintah Tai Siang harus segera dilaksanakan, memangnya siapa yang berani Mi bantah. To'achi, suruhlah Sa'em Moai Mei nyampaikan hal ini kepada orang Siling supaya dia selekasnya menyelesaikan tugasnya, sebaiknya jangan lewat batas waktu yang ditentukan, walau dia tertawa, namun wajahnya tidak kelihatan berseri, nada suaranya pun dingin, kalau tak berhadapan tentu orang tidak mau percaya bahwa dia bicara sambil tertawa. Sambil Mi ngawasi Gioklan, akhirnya Pek Hoa Pangcu Manggut, katanya, Sa'em Moai, besok kau beritahukan padanya, coba saja apakah dalam jangka tiga hari dia bisa menyelesaikan. Tanda petik, Gioklan Manggut sambil mengiakan. Mendadak gadis baju kuning berseri tawa, matanya yang indah mengawasi Pek Hoa Pangcu tanyanya, ku dengar orang Siling itu muda, malah sangat cakap apa benar. Sayang waktu sudah larut malam, kalau tidak ingin si Ya'o Moai menemuinya, lalu dia berdiri sambungnya pula, To'a Chi, perintah sudah kusa MPA Ikan, aku harus lekas kembali Mi memberi laporan kepada Tai Siang cadar diakenakan pula, lalu mengenakan mantel lagi, setelah menjura dia lantas Mi langkah pergi. Setelah gadis baju kuning berlalu, tiba tergerak hati lingkungi, batinnya, agaknya da'akan pulang memberi laporan kepada Seng Tai Siang. Tai Siang mendidik sedemikian banyak gadis remaja dan mendirikan Pek Hoa Pang, tentu punya suatu rencana dan tujuan tertentu. Apalagi dia ingin selekasnya menggunakan obat penawar getah beracun, naganya bukan hanya untuk menghadapi senjata orang Helio NGHWE yang dilumuri getah beracun tentu masih ada maksud lainnya lagi. Tanda petik, Pek Hoa Pangcu dan lain mahir menggunakan HW Ilyong Saem Kiaem, sudah tentu ilmu pedang ini hasil didikannya pula tetapi dirinya kemari memang hendak Mi nyelidiki kedua hal ini, kini setelah tahu di atas Pek Hoa Pangcu masih bercoko lagi seorang Tai Siang Pangcu, maka sasaran yang diincarnya ikut beralih pula. Sekilas berpikir cepat dia bertindak kesempatan baik ini tak boleh disiakan, sekali berkelebat sebat sekali dia Mi luncur keluar jendela, di atas wuungan paling tinggi matanya menjelajah ke tempat jauh, dilihatnya bayangan ramping gadis baju kuning yang bermantel melambai tengah meluncur cepat di kejauhan sana. Segera kungi melayang turun, dengan alingan bayangan semak bunga, dia menguntit dari kejauhan. Sudah tentu gadis baju kuning tidak pernah berpikir di belakangnya dikuntit orang, apalagi kungi selalu menguntit dalam jarak tertentu sehingga lebih sulit diketahui. Bagai dua titik bintang meluncur keduanya terus menyusuri tanaman bunga yang terbentang luas, akhirnya tiba di ujung taman. Tanpa berhenti gadis baju kuning melejit ke atas melompati panar tembok dengan gaya yang indah gemulai. Waktu kungi melejit ke atas tembok dilihatnya bayangan gadis baju kuning sudah peluhan tumbak jauhnya, gerak-geriknya cepat bagai terbang, tujuannya ke arah danau. Tempat itu berada sebuah semenanjung tepi foa yang ou, taman bunga keluarga hoa letaknya di bawah sebuah bukit kecil, luasnya ada dua-tiga li persegi. Seringan mega mengambang kungi terus menguntit. Kira setengah li kemudian, gadis baju kuning tiba di pinggir danau. Di sana terdapat sebuah batu cadas, dengan enteng dan melompat ke atas batu lalu ke bawah, di balik sana sebuah perahu sudah menunggu, di situ, seorang laki baju hijau di atas perahu segera kerjakan penggayuhnya, perahu pun laju ke tengah danau. Kungi jadi berpikir, agaknya tai siang pangcu tidak tinggal di sini, dengan rasa kecewa terpaksa dia putar balik langsung masuk kamar terus tidur. Esoknya baru saja kungi selesai berdandan di dangarnya suara sin ih berkata di luar pintu, Ling Kong Cu Chong Kuan datang. Ling kungi tahu maksud kedatangan orang, maka dia mengiakan dan menyambut keluar pakaian giyoklan tetap serba putih laksana salju, dia sudah minunggu di ruang tamu, melihat kungi keluar, segera dia berdiri, katanya dengan tersenyum manis, Selamat pagi Ling Kong Cu, hamba mengganggu. Lekas kungi menjura, katanya, Selamat pagi Nona, silahkan duduk. Setelah sama duduk, sinih menyuguh teh, lalu menyiapkan sarapan pagi, katanya, Ling Kong Cu silahkan sarapan. Oh, Ling Kong Cu belum sarapan, silahkan saja, tidak usah sungkan, kata giyoklan. Kungi tertawa-tawar, katanya, tidak apa, Nona datang begini pagi, entah ada pesan apa, silahkah bicara saja. Metu giyoklan yang hitam bening mengerling ke arah kungi, katanya tertawa, Ling Kong Cu sepandai dewa meramal, memang ada dua persoalan yang akan hamba bicarakan. Heran dan ketarik kungi, katanya dengan tersenyum, ada urusan apa silahkan Nona katakan saja. Ragu sesaat dia awasi orang lalu berkata, bentrokan pang kita dengan Hek Liyong HWS sudah terjadi, yang harus kita khawatirkan adalah senjata mereka yang beracun, setiap korban takkan tertolong jiwanya, petaka mungkin bisa menimpa pang kita, maka hamba perlu kemari pagi untuk merundangkan soal ini dengan Kong Cu, mungkin kahobat penawar itu dapat dihasilkan lebih cepat. Hambar senyum kungi, tanyanya, lalu maksud pangcu dan Cong Kean, berapa hari kiranya Chai Hei harus menyelesaikan tugas ini? Agaknya pertanyaan ini diluar dugaan giyoklan, katanya kemudian, kau minta aku sebutkan jangka waktunya. Pengarang kalau tidak didesaktakan rampung hasil karyanya, apalagi Chai Hei sudah biasa bermalasan, kalau nona tentukan waktunya, Chai Hei akan bekerja giat dan rajin, tentu hasilnya pun akan lebih cepat. Giyoklan tersenyum, katanya, bagaimana kalau tiga hari? Dia emkun gigeli, tapi dia kurang mengerut kening, katanya, waktu tiga hari sebetulnya terlalu buru, tapi baiklah, tiga hari juga boleh. Giyoklan ragu malah, katanya sambil menatap tajam, lingkong cuti tidak bergurau bukan? Memangnya nona minta aku menulis surat perjanjian? Tidak, aku percaya padamu, katanya sambil mi ngerling penuh arti. Ku yakin Kongcu pasti berhasil, aku pun tak perlu khawatir lagi. Tadi nona bilang ada dua persoalan, lalu ada soal apa lagi, tanya kungi. Mohon keterangan Kongcu, kedatanganmu kemari apakah sepanjang jalan ada temen yang menguntet? Kungi melenggong, katanya, cahihakan di selundup keluar dan diblus nona Giyokje serta di bawah kemari, mana mungkin ada temen yang menguntet kemari? Memang ya ada. Baiklah, ingin hamba tahu apakah Kongcu punya saudara? Semakin heran tapi juga ketarik hati kungi, jawabnya, aku sebatang kera. Jadi beberapa orang itu tidak kau kenal siapa mereka, coba nona sebutkan namanya. Mereka berlima, masing bernama Ban Jin Chun, Khao Khoa, Chu Jing, Tong Bun Hing dan Ling Kun Ping. Ketiga nama yang pertama tidak dikenal oleh kungi, tapi waktu mendengar nama Tong Bun Hing, tergerak hatinya setelah Giyoklan menyebut nama Ling Kun Ping, ia melonjak kaget, pikirnya. Tong Bun Hing tentu nona dari keluarga Tong itu, sedangkan Ling Kun Ping adalah samaran Pui Ji Ping, mungkinkah Mirka sedang mencariku dengan gelisah segera dia bertanya, mereka ditawan oleh pang kalian? Giyoklan menggeleng, katanya, bukan, mereka ditawan orang Hek Liyong Hwe. Kungi betul kaget, serunya, ditawan pihak Hek Liyong Hwe. Dari mana nona tahu kau kenal Mirka? Ling Kun Ping adalah adik angkatku, Tong Bun Hing adalah sahabat karibku, bagaimana merceka bisa jatuh ke tangan Hek Liyong Hwe. Sudikah Nona menjelaskan. Dari lengan bajunya Giyoklan keluarkan sepucuk surat, katanya sambil diangsurkan, inilah surat dari Hek Liyong Hwe kepada pang kita, mereka kira kelima orang itu adalah hao hoat sucia kita, maka syaratnya adalah menukar Ling Kong Chu dengan jiwa mereka. Setelah Mim baca surat itu, berkeringat telapak tangan Kun Gi, Pui Jai Ping dan Tong Bun Hing adalah perempuan, kalau dia tertawan kawanan jahat itu bagaimana baiknya. Karena gelisah di Agosok telapak tangan, katanya, bagaimana baiknya sekarang? Giyoklan tertawa, katanya, buat apa gugup, Hek Liyong Hwe minta Mirka ditukar Chu Bun Hoa, dalam waktu dekat terang tak perlu dikhawatirkan, jadi titik tolak persoalannya terletak pada usaha Ling Kong Chu sendiri dalam mengerjakan obat penawar getah beracun, kalau secara mendadak kita sergap mereka tentu dengan mudah dapat menolong mereka. Care ini memang tidak jelek yang jelas Ling Kun Gi hanya memiliki Pitok Chu, memangnya dia punya kero meracik obat pemunah? Jadi Pek Ko Ap Pang Sudimi bantu dengan syarat Ling Kun Gi harus cepat menyelesaikan pembuatan obat pemunah getah beracun, sebenarnya soal menolong orang tidak jadi soal bagi Ling Kun Gi, cuma di mana letak sarang Hek Liyong Hwe, untuk ini dia perlu bantuan Pek Ko Ap Pang. Maka persoalan hanya bergantung dari obat penawar itu, sebelum obat penawar diserahkan pada Pek Ko Ap Pang, mereka takkan Mi beritahu di mana letak sarang Hek Liyong Hwe. Untuk ini cukup lama Kun Gi Mi meras otak sambil merentang tangan dia mondar mandir di dalam kumar, akhirnya dia duduk minek bakur. mendadak timbul suatu ilam aneh dalam benaknya cepat ia berdiri menuju ke amari di sebelah utara, memuka amari bawah serta mengeluarkan buli berisi getah beracun, diambilnya sebuah mangkuk porselen, dengan hati dia tuang getah beracun ke dalam mangkuk kecil ini, lalu dia pergi ke belakang mengambil segayung air jernih, semua dia taruh di atas meja. Lalu dia buka beberapa laci mencomot berbagai macam obat, dan dimasukkan ke dalam lumpang besi dan menumbuk obat itu menjadi bubuk dituangnya ke dalam sebuah guci kecil. Semua kerja ini sudah tentu memang sengaja dialakukan karena waktu berjongkok Mi NG ambil buli berisi getah beracun tadi, dia dapati seorang bersembunyi di belakang amari mengintip gerak-geriknya. Terang pek koap pangsuruhan orang mengawasi dirinya secara diaem. Siang hari belong mengintip gerak-geriknya terang hanya ada satu tujuan, yaitu memperhatikan dan mencatat semua obatan yang diambilnya, care bagaimana meraciknya hingga bisa menawarkan getah beracun. Maka Kun Gipura tidak tahu, dia tetap bekerja, di waktu nimbalik badan, Pik Tok Chu sudah dia keluarkan dan dimasukkan ke dalam air jernih yang diambilnya, ia berpindah ke sebelah, dengan sendok perak dia mengaduk bubuk obat tadi di dalam guci hingga kira sepempat jam kemudian baru berhenti.